Hai saat ini saat ini ya saat ini aku yakin di Indonesia cuma saya yang punya wah satu-satunya di Indonesia padahal ini dicetak 5.000 bisnis sedunia 5.000 cuman saat ini di Indonesia cuma saya yang punya karena ini belum rilis atau tidak rilis dan tidak tahu apakah nanti akan rilis Oke teman-teman Kausmud lagi menyiapkan sebuah pertunjukan sulap di akhir tahun dan Kausmud lagi butuh kartu nah berhubung butuh kartu Kausmud sekarang lagi berada di Jogjakartu ini bakulnya Iya saya bakul kartu Oh nama saya Mr. Ajay nama saya Mr. Ajay Ria paling tampan di dunia flora dan fauna berhubung teman-teman juga banyak yang awam tentang kartu ini sama Kausmud taunya cuma kartu warung Oh gitu berhubung kita lagi di Jogjakartu kita bisa ngobrol-ngobrol tentang kartu Oh iya Oh iya Oh iya Mari dibeli nah ini banyak sekali sekali stoknya ya dari lawan karbuk warung juga enggak kartu-kartu warung Aduh nggak juga saya di warung sebelah ada itu di belakang rumah ada warung kecil dia jualan kartu di sana sini yang kelasnya sini ketunya impor semua impor semua original semua dan distributor resmi juga Oh iya saya cuma pengen nyari yang standar-standar standar-standar anda dipasang ada nanti nanti nangkap yang standar biasa dipakai-pakai pesulap Oh kalau dibagian Ustadz ini yang paling murah ya paling murah yang gini yang reader back ya Hai ini kelihatan tak ya kelihatan ya Nah ini kayaknya sama aja tapi ini beda tahun cetakan ya yang ini cetakan 2020 yang ini Hai 2009 dari desainnya sama dari sini sama tuh tahunnya ngaruh ke harganya biasanya Oh bisa iya bisa enggak kadang sih kadang sehingga kalau ini eh apa tapi dari sisi isinya itu sedikit berbeda kualitasnya yang tahun lama lebih tebel ini lebih tipis yang sekarang kertasnya agak sama masih sama kemarin ada juga yang tahun 84 cuman udah tidak layak dipakai karena udah lengket jadi hanya untuk koleksi aja kosme juga punya dulu yang warna biru dan emang beda sama kartu warung-kartu warung dipakai berapa kali dah udah hancur-hancur kalau ini kosme Jack yang biru itu kosme sudah berapa tahun yang masih tapi biar net tampil di acara akhir tahun kan harus ya minimal minimal bisa ini minimal bisa kelas standar ya jadi menonton kualitas juga kalau tampil pakai kartu warung tuh gimana ya walaupun kosme disulat nggak terlalu ini kalau kata-kata ya agak kurang ini yang biru yang ini rtg-rtg ini cetakan tahun 2008 nah ini lebih lebih awet untuk dibuat kipas seperti ini nah ini pemirsa jadi kalau kartu warung kan susah banget buat dibuat gini kalau lektu bicycle itu lebih gampang terutama kartu-kartu yang baru atau yang ketulama tapi cetakan-cetakan tentu nah dan mungkin banyak yang belum tahu bahwa tidak semua kartu impor itu bisa diginikan memang ada yang didesain untuk tidak bisa diginikan kayak punya-punya itu enggak bisa coba Oh ini bisa enggak gini nih kalau cuma pak punya kartu ini kalau selain kartu standar ini agak ramah ini panjang sekali jangan kalian biar orang penasaran jatuh kenapa sih harus dibungkus kain hitam pakai tasbis panjang pula ternyata isinya seperti ini nah itu udah sangat lama ini udah hancur gitu hancur namanya kasih kosong enggak tahu nama-nama kartu yang ini yang beri ahli coba Hai nah ini Hai Pony yang versi bisa ada yang versi yang lama itu memang dia tidak bisa diginiin memang dari sananya gitu kertasnya kertasnya memang jenis kertasnya tidak bisa dibuat kipas atau bososulapnya kertasnya defining kalau kosmet kaku apapun ya susah nggak bisa enggak bisa enggak tapi bisa Hai karena memang jarang main kartu wah yang standarnya harganya kira-kira standar harga jual di Indonesia yang standar berapa ya 50-60 ribu lagi 50-60-60 ribu yang begini ya tentu awet sampai kali tergantung pemakaian tergantung pemakaian beli jarang dipakai ya ya awet kalau standar makalah kartu yang termahal kartu paling mahal kartu paling mahal ya ini yang paling mahal itu ini Fontaine brand kartunya Fontaine Fontaine itu dulu yang bikin anak SMA sama Jerman 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 namanya Zahmuller dia bikin kerbikin trik sulap namanya Fontaine kemudian dia bikin kerbik namanya Fontaine juga dia bikin merah ini yang Red Fontaine edisi pertama Nah bisa dilihat Red Fontaine Supreme Pack ini kemarin pasarannya sepuluh jutaan ini 10 jutaan sepuluh juta kemarin saya punya dua tapi yang satu saya jual murah karena lagi butuh budget yang butuh dana buat impor kota-kota baru saya jual cuma 6 juta aja udah laku tapi nah habis itu saya ada orang jual nih bahwa lumayan nih dia nawarin nawarin kan siapa tahu ini bisa ganti buat yang kemarin pas lagi punya duit nih ya dia mintanya 9 juta kalau itu saya berikan saya rugi tiga juta jadi enggak saya beli kita 10 juta ya itu satu deck yang ini banyak edisi udah nyampe 50 lebih edisinya macem-macem ada beraneka warna ada desain juga macem-macem konten Hai dan saya masih kurang satu pieces untuk mengaktif oleh edisinya semua edisinya cuma kurang satu PC yaitu carrot gildit yang gambarnya wortel itu itu dua yang saya belum punya 10 juta kalau yang paling murah ini tadi Oh ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kalau saya jual dua kini biasanya 100.000 boleh 162 jadi saat kenapa faktor bisa harganya ke jadi macam-macam ada yang puluh juta ada yang berapa ratus Oh iya ini fountain dulu yang merah ini dulu tuh rilisnya cuma 150.000 pertama pertama rilis kemudian dia cita lagi yang biru yang biru masih dulu masih murah masih 250.000 orang yang hitam nah ketika yang hitam keluar seberat itu sangat booming semua orang di dunia itu ketuk paling hit satu adalah hidup yang hitam ini dulu juga 150.000 terus yang karena orang senang sama yang hitam kemudian orang pengen yang biru sama yang merah Hai nah cuman populasi yang mereka udah sangat-sangat langka permintaan sangat tinggi lahirnya harga naik-naik-naik sampai sekarang 10 juta ini cetakan tahun 2013 tapi baru 9 tahun ya hampir 9 tahun tahun harga udah lejit tahu gitu saya dulu beli ini satu kodus itu beli 1000 pcs gitu ya kalau 10 juta udah 10 miliar ya nggak kepikiran kemarin kemarin ya beli tetap konten seribu bicis gitu ya jadi ngaruh jaman juga ngaruh jaman lagi populer populeritas ya kalau sekarang ini paling populer kalau sekarang yang paling populer itu ini Avenger wah sesuai ini udah ada filmnya ya kan ada filmnya ada Avenger ada juga Star Wars yang teori Eleven ini masih murah masih ya di bawah kalau XR saya jualnya 199.000 satu bisnisnya kalau paket ini ya mungkin 375.000 ya hemat ini buatan mana buatan Amerika Amerika Jerman resmi Marvel Marvel Disney dan teori Eleven sama brand pabriknya ini yang punya orang Jerman cuman nyetaknya tetap di Amerika dan orangnya sudah pindah ke California di Amerika juga di sana orang tahu kartu cuma ya gitu A sampai King 2-10 kalau yang unik-unik dari segi cetakan segi desain gambar sebagainya apa kartu kartu-kartu ini aku yang aboknya ya mungkin ya mungkin boxnya yang uniknya ini ada yang boxnya gini udah kan kita jadi kita harus putar dulu gini guys nah putar gini kamera terus dikeluarin keluar dari samping ini nah kalau nggak diputar nggak bisa ya bisa juga bisa cuma biar nggak gaput ada putar-putar belakangnya gini nah itu masih lagi artisnya yang uniknya aku saya unik pokoknya kalau isinya sama semua isinya sama jadi yang bedakan cuma desain kertas bahan ya ada juga yang pokoknya unik gini ini kalau kita tarik keluar gini guys nah dia keluar kucingnya tuh lagi yang senang kucing ya buat yang cat lover cocok kertu kayak gini udah ini udah udah mulai habis sudah mulai lain di pasaran nggak banyak yang masuk di sini saya masih ada 3 PC seluruh salah Amerika juga mereka juga Amerika semua terus di Amerika ini lagi ngetrend cutting paper cut jadi keten dipotong-potong jadi kayak gini enggak bisa kemampuan kalau jangan karena orang beli yang mayoritas ya orang beli terpasah itu memang untuk koleksi jadi kan sama-sama nggak dipakai digunakan koleksi yang mending yang gini yang ada artistiknya dipotong-potong gini aja ini 3d ya jadi lebih 10 juta kalau buat di main ya kalau dari segi ukuran kan biasa gini-segini semua ukuran yang kartu paling besar Oh yang paling besar segini nah ini beratnya Hai hampir hampir satu setengah kilo ini kesengah satu setengah kilo besar sekali ya kita bandingkan dengan yang standar yang segini anda antar segini Hai gini dengan berapa kali dipakai banyaknya yang agak kecil juga ada ini ini setengahnya Oh enggak nyampe ini empat standar Oh lebih kelihatan kelihatannya terus ini lengkap isinya lengkap ini 52 atau sama joker 24-454 lengkapnya wah lengkap nah segini kalau dibandingkan kemudian yang lebih kecil lebih kecil ini segini ini setengahnya ini kan tengahnya dari yang standar-standar lagi dimanjutkan ini nah kecil ya muncul lagi ya lebih kelihatan nah segini kecil sekali ini Hai ya harganya yang besar ini Oh ini murah kali ini metin Cina membutuhkan Cina Cina 100.000 100.000 udah dapat berdapat kekurangan gila Nah kenapa dibuat keputus besar ini karena memang ada trik disulap khusus yang harus pakai kartu gede lah Hai semua orang paham kalau sulap kado ini ya nanti bisa diajari ya kalau beri sini ya dan kalau mau main di panggung mau main kartu Oh iya lebih ini lebih kelihatan oleh yang belakang bisa lihat jangan bagus air kebis gini kejang kecil lagi yang kecil lagi kalau ini standar yang ini mini deck kartu mini ini mikro banyak yang mikro lagi mikro ini seperempatnya seperempat tadi setengah sekarang seperempat perpanyakan coba ditunjukkan nah ini yang seperempat semua segini ini berapa aneh Pak Oh itu udah dijual kan udah udah rilis itu untuk koleksi saja cuma koleksi ada paling kecil ada ini yang paling kecil waduh ini gimana menunjukkannya harus maju seperempat ini seperempat kecil seperempat sekukulah sekuku yang paling kecil ini bisa dibandingkan dengan yang ini ini juga lengkap ini lengkap yang itu setengahnya setengahnya disini Oh jadi jadi segini ini bisa kuku ini Iya ini makanya gimana ya ya buat koleksi aja itu saya belinya di Aliexpress itu di Cina-cina ini bisa dibandingkan ya guys ini yang paling besar yang paling kecil lihat nggak nggak lihat-lihatnya dibandingkan ya mainnya paling kecil saya kukuh ya oke kurang udah ini karya-karya luar semua ya kalau karya Indonesia ada karya teman-teman Indonesia yang bikin gua ada-ada nih yang buatannya orang Indonesia ya tapi tetep pabriknya di luar negeri sebagai desainernya desainnya Indonesia ini saya koleksi satu lusin memang saya batasi karena orang Indonesia tuh kalau disini punya banget saking banyak saya ambil sampel satu-satu jadi setiap desainer saya beli satu atau dua aja gitu atau tiga atau empat ya ada ada lima yuk yang tergantung dan desainnya yang saya sukai aja nah yang pertama kita orang yang paling pertama dulu ini adalah orang Indonesia pertama yang bikin kartu bicycle namanya bicycle dreamcatcher orang mana yang bikin orang yang aku enggak tahu orang Jakarta atau Tangerang enggak ada sana kalau nggak Jakarta Tangerang ini namanya Handi Altan ada pesulap senior ya Hai ini makanya pertama kali bikin kartu bicycle sini kemudian yang kedua 2-3 senda apal kita rendah saya ingat aja yang saya ingatnya terus kemudian ada Hai pesulap juga ini edo huang Oh itu uang ini pas ada dapat tanda tangannya wah yang ini hokus-fokus Hai hokus-fokus itu itu toko toko sulap juga mereknya toko sulap lain nah Hai keren di sini bagus-bagus dalamnya kemudian ada pesulap juga nih yang baru kemarin di apa acara diko beser tuh acara full as eh magicomik ini destino Hai kemudian Hai pesulap udah tinggal bukan pesulap ini berarti kemudian yang ini karya memang desainer kalau ini desainer kartu ya ada Adi Suryana ini orang Manado kemarin tinggalnya di Jogja saya waktu-waktu jaringan saya minta telah tangan terus Hai ini Adi Suryana ada empat kebetulan di sini wadah lima lengkap saya koleksinya ada suri nya saya ada lengkap banyak sekali saya lengkapi karena itu teman saya yang kemarin yang lagi tira-tira Oh iya ini Adi Suryana bikin kartunya namanya Anjay pas lagi rame-ramenya lagi rame anjay playing cards Hai nyatanya juga lebih semuanya kemudian Hai ini ini dosen-dosen kalau ini Pak dosen di Jogja juga dia dulu sekarang tinggal di Solo ini malam paling karb emas ipung kacamata ke dosen-dosen desain dia memang kerjanya desain terus ada lagi blackout brother ini memang orangnya desainer banget karena desainnya tengkorak-tengkorak gitu sangat artistik detailnya luar biasa Hai cuman ini kurang apa ya mungkin kurang arti di dunia kartu tapi di desain bisa tidak ke dunia desain kemudian ini terakhir ini spesial banget ini bicycle Star Dyser New Moon by Junior di Satyanagara nah Junior ini orang yang enggak apa ya enggak kamer-pamer gitu tapi tapi biar bisanya buahnya banget ini bisa tak bilang Hai mungkin paling banyak ya karena dari Indonesia mungkin karena enggak ketahuan dia itu desain-desain apa aja itu tahu-tahu rilis itu enggak gawar-wara tahu-tahu tuh lho ini orang bisa lho bisa gitu saking dan ini diproduksi oleh bicycle USB sih aku nggak ngerti kontraknya gimana yang jelas ini harganya murah dari semua ini yang paling murah ini kalian dicetak masal berapa yang menjatuhannya harganya pasaran Indonesia sih enggak nyampe 150 paling ya 120-an Hai daripada yang tadi ini yang paling paling banyak yang populasi paling murah dan dicetak masal dan ini biasanya cakep nyumun bulan baru ini buat rata-rata buat koleksi kalau berkualitas kalau yang buat koleksi biasanya ada yang paling langka paling langka ini kalau udah punya ini Wah cuma aku yang punya nih saking ada 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 mana yang paling langka di sini nah ini ini adalah Hai David Copperfield history of Magic playing card isinya kertu Black Hudson desainnya Black Hudson nah disini belakangnya Hai mungkin nanti detailnya bisa di apa di video ya Oh ending mungkin nanti bisa di shoot sendiri nah ini Hai saat ini saat ini ya saat ini aku yakin di Indonesia cuma saya yang punya wah satu-satunya di Indonesia padahal ini di cetak 5000 bisnis sedulunya 5.000 cuman saat ini dirinya cuma saya yang punya karena ini belum belum rilis atau tidak rilis dan tidak tahu apakah nanti akan rilis ya cara mendapatkannya itu saya harus beli bukunya dulu Hai bukunya ini aku David Copperfield history majini sama covernya hal ini biar lebih jelas covernya seperti ini menanya menggilat gini Hai saya beli bukunya itu empat baru baru dapat kupon jadi buli buku empat dapat kupon baru bisa dapat kartunya iya lebih bisa juga bisa tapi saya waktu itu agak ngongso ya ngongso agak serakah saya beli empat biar dapat kuponnya banyak tapi ternyata cuma dikasih satu tapi aku beli satu aja kemarin ya tahu gitu kalau aku enggak pedih kalau beli satu aku beli empat nah ini story magic tepuknya sama seperti ini guys nah di bukunya ini tentang 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 ini tentang sejarah sulap nah Hai keunikan dari buku ini adalah buku ini di dalamnya ada foto museum-museum sulap yang tidak bisa diakses oleh pesulap biasa jadi harus pesulap yang punya nama atau jalur orang dalam untuk bisa mengakses museumnya siumnya nah daripada penasaran semang banget dipilihlah bukunya jadi kita bisa menikmati spot-spot terbaik dari museum sulap ini nah ini salah satunya salah satunya salah satu titiknya nanti bisa dilihat ya ini baru salah satu spot di museumnya di dalamnya masih banyak lagi dan sejarah pesulap-pesulap luar biasa dan saya sempat baca sekilas buku ini buku ini mengajarkan kita tentang dedikasi integritas bagaimana integritas pesulap-pesulap dulu itu totalitas banget sampai terkenal tuh integritasnya disini luar biasa begini agent banget Hai nah ini saya beli empat udah laku satu masih tiga nanti yang dua tak jual yang satu-dua koleksi ini aja masih ada dua silakan yang berminat ya yang berminat nanti silahkan langsung hubungi Jogja karto nah ini untuk koleksi mak harganya bermacam-macam nih ada yang menengah ratusan ada yang jutaan Hai yang lagi promo ini ada 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 yang lagi promo ini cuman ini level ya Oh jadi kalau beli ini ini jualnya sangat murah Hai dan isinya ada di YouTube ada di di deskripsi ya kita tulis ada di isinya kayak apa ini kartu-kartu mulai dari $10 $8 $10 $15 $ ada yang sampai 25 atau 3.000 semua item kita jual 100.000 Hai satu wajah cuman nggak bisa milih karena sudah pasti untung garansi pasti untung ya karena Hai pasarnya itu $8 sampai $25 kita jual cuma 100.000 ya paling jelek dapat $8 lah 802 berapa sih 120 masih untuk jadi beli masih tunggu tinggal segini aja tinggal dikit kemarin 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 saya buatnya ini ada 170 bisnis ini tinggal 70-70 yang paling mahal isinya Hai yang paling mahal isinya Fontaine yang Fontaine ini berapa juta yang 400.000 harganya harganya dan 200-300-400 dijual dengan harga 100 semua 100.000 karena lagi butuh duit lagi setelah jani omset lagi sepi kemudian selain jual kartu kita juga jual aksesoris aksesoris kartu-kartu contohnya gini ini kotak untuk koleksi ya dari Mika gini ini biar kalau di koleksi tapi tetap bisa lihat isinya Oh iya yang ini yang murah kalau yang eksklusif yang kayak gini yang agriliknya cuma tebel ini impor di Indonesia ada yang bikin cuman kualitasnya beda Hai Niponnya rapi juga tuh pake manet Hai ini kepunya James coffee ini lagi ngelit juga kemarin Hai enggak tahu kenapa nih pokoknya tahu-tahu mahal gitu Hai jadi di California itu ada si Gembara Medan and Dave dia itu bapak kardis teritahu kardis tidak kardis itu yang yang gini lengkap itu main kartu ini seni seni mengacak kartu Hai nah seling ngacak kartu gini seperti itu hai 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 pokoknya dikrutnya diputar-putar gitu ya jadi di Amerika sana itu ada dan dia namanya dia Hai orang pertama yang mempularkan mengacak kartu yang modern nah dia itu nyetak kartu Hai tak kartu nih dah sebagian terjual sebagian disimpan jadi dia nyetak kartu sendiri kemudian ditimpun sendiri sedangkan habis itu kadang ditandatangannya sendiri jadi akan selebritis ya Oh ini ya kartu kita tersendiri kemudian dia bikin Instagram terus bikin akun lelang di lelang sendiri ya tanda tangan tuh ngaruh ke harga ya harus juga Oh dia bikin ketuk sendiri ditimpun sendiri tanda tangannya sendiri di lelang sendiri misalkan saya kosmet beli ini kosmet ketemu bapaknya jadi komposer komposer mahal minta tanda tangan nah bisa jual oleh lang aja nanti ya boleh bisa sejuta bisa bawa dengan karena orang ketemu di komposer kan susah harus bikin viral dulu ada seorang jenius dulu biar diundang bisa ketemu bergabung terdapat susah hanya temunya Oh iya bisa jadi puluhan juta kalau ini besok kalau kausmen kontennya viral bisa kembali ke pusat nanti hilang di sini nanti kita bikin konten yang kira-kira nah tanda tangan saya juga mau isi juga ada juga cuman tidak banyak ini yang favorit aja pesulap paling hit saat ini yang masih bertahan kalau David copperblain udah udah legend ya ya jarang perform Hai ini namanya David Blaine mungkin anda kenal saya ada tanda tangannya ya Wah David Blaine kalau di lelang kalau Pak saya kebetulan punya banyak yang David Blaine karena saya ngefans dan dia masih murah tanda tangan dia masih suka tanda tangan di kartu dengan tangan kok dana dia tadi udah udah nggak mau dia ya udah 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 nggak menerima request karena kebanyakan teman yang minta ahli yang capek menengahnya sekalian tutup sekalian yang ada yang minta lagi ada yang minta lagi kalau kalau tapi mungkin kalau ketemu langsung bisa lepas ketemu langsung oke nah terus juga ada David Blaine ini apa ini ya sama tanda tangan juga nah 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 ini adalah ya tertutup termahal ongkirnya ongkirnya Oh ya gara-gara ini ya ini segini satu pokok ini menghabiskan Hai berapa ya hampir-hampir serat kemarin saya itu untuk 120 dolar hampirnya dua biaya non-harga jadi selain ini harga kartunya itu 150 dolar rilisnya 50-50 sampai Indonesia itu kena biaya sampai 120 dolar Hai karena ini memang tidak dijual internasional hanya dijual di Amerika ya Nah jadi karena peksinya sebesar ini nanti masih ditambah beberapa web tambah bagus lagi akan jadi besar sekali nah ini ini kena ongkir ya tiga tiga kilo atau 4 kilo volumen kemarin saya kirim dari Jogja ke Jakarta itu kena 4 kilo berarti 8 lips jadi setara dengan 40 kartu ongkir 40 kartu cara segitu nah jadi di Indonesia cuma cuman ada mungkin 44 picis tapi segini segini Indonesia yang punya yang punya ini cinta cuma 750 sedunia kayaknya ya setauku cuma empat picis ini di Indonesia mempaksa ini bagi seorang kolektor kalau punya luar biasa ya cuman ya saya habis beli tuh yang dulu ini gimana jadi untuk beli ini harus dikirim ke alamat Amerika dulu jadi saya punya temen di sana tak kirim ke sana karena ternyata dari California California itu kena pajak juga padahal satu ada sebelah rumah gitu ya iya kalau belinya online itu kena pajak walaupun sebelah rumah kalau di sana gitu suara teman yang ngirim kalau teman ngirim ke sini kena ongkir lagi pajak lagi di jatuhnya belinya sekitar itu 120 dolar harga hampir seharga kartunya sendiri hampir seharga kartunya berarti ini modalnya 270 dolar kali kali lima kasih murah ya ini hampir gitu gini hampir 5 27 kali 15 375 tambah 30 juta ya kita tiga juta lima puluh ribu guys segini doang dapat kedua aksesorisnya satu ini stikernya satu ini ikut yang ini saya kemarin B2 makanya kan ngeluh juga ya tapi putih lah ini saya Indonesia cuman empat picis saya punya punya dua satunya buat dijual satunya buat koleksi dunia 700 ya 750-50 salah satunya di Indonesia ada empat dapat luar biasa takut memang ada empat picis cukup yang ini Oke nah itulah sedikit pengetahuan tentang kartu Hai apa nih lagi tarot ada tarot tarot ada kalau mau beli tarot nih sini ini saya suka kucing ini tarot familiar by Lisa Parker ini aku jualnya termurah Indonesia garansi yang aneh stok juga aku enggak ngerti kenapa ini tuh di marketplace mahal banget padahal saya jualnya murah murah di marketplace ini 500.000 saya jual cuman 370 nah ini termurah Indonesia kalau ini saya jual tarot mengapa saya jual murah karena sebutnya bukan bidang saya gitu jual kartu-kartu yang to koleksi kalau ini kan tarot jadi saya untung dikidak masalah kalau yang ini Hai salbalik model aja enggak apa-apa sih Oke itulah sekitar setang kartu kalau kita orang awang tuh taunya kartu ya nah pelbagai orang-orang kampung kalau kakutu pasti buat buat judi judi nah kalau punya kartu judi selesai kalau ini mohon maaf ya ini kartu 10 juta lebih mahal dari tarwannya kalau dipakai ya gimana tarot 80.000 pakai kartu 10 juta kita punya ke 10 juta taruh di lemari anak kita mau megang aja ya oh anaknya udah saya siapin itu warung kasih kutu warung saya siapin aman ya harus siap tempat yang bagus yang aman yang dikunci lah ya saya punya teman itu jadi rumahnya tuh ada lemari besi gitu karena enggak ada kuncinya tuh di rantai rantai dan aman dari anaknya gue pas lebaran ponakan datang bahaya bahaya ini juga bahaya ini kalau ada keponakan minta ya siapin yang murah-murah harus siap yang murah juga ya saya siapkan yang murah ada yang minta Hai cukup ya itu mungkin info lebih lanjut bisa ditanyakan di Jogjakartu dan bisa kaya ada kontaknya ada kontaknya sekarang Nah kalau pengen kerbau yang murah yang bener-bener murah itu obral salah satunya opsi keduanya lelang Nah jadi kita mengadakan lelang lelang postingan atau kadang live di Instagram at Jogjakartu DJ ogeja kartoe ejaan lama ya turut Jakarta kartoe selama di ikut lelang dan syaratnya juga sarannya cukup daftar Hai cukup daftar aja DM nanti data nama alamat nomor HP untuk untuk memudahkan pengiriman terus untuk pengemudahan menghitung ongkir Nah jadi sebelum lelang kita hitung ongkirnya biar enggak kayak kemarin jadi ada kasus ditinggalkan sangat jauh menangkir punya 100.000 ongkirnya 70 kan kacau itu kasihan kan ya jadi silakan data dulu alamatnya nanti metode pembayaran banyak banget dia sekarang itu jaman modern bisa transfer bisa OVO bisa gopay bisa shopee COD pula shopee COD ada Tokopedia wapun punya gampang lah ya gampang yang penting daftar tinggal ikut tinggal ikut yang di lelang biasanya yang unik-unik tadi kau rendah mendam aja kadang tapi lebih seringnya kita kalau langut tematik misal hari ini temanya kartu kargistri hari temanya kartu yang desainnya bagus-bagu terus kartu yang desainnya orang Indonesia jadi tematik kita bikinnya tematik tinggal ikutnya berapa kali biasanya perpekan perpekan biasanya setiap hari kalau pas lagi enggak capek lagi liburan saya lagi di libur beberapa hari untuk mengumpulkan semangat untuk ilang lagi Oke gitu Oke teman-teman cukup semoga ini bisa nambah wawasan tentang kartu lah jadi kalau lihat katoru pikiran enggak enggak negatif negatif kalau di kampung-kampung ketahunya kartu ah kalau saya sekarang ya lihat satu tuh mikirnya Oh kargistri jadi mikirnya Oh dia ahli pengacak kartu gitu sulap atau sulap kita gantung artinya kalau ketuktu standar di besok surat surat kalau kartunya enggak ada gambarnya Oh kargistri wakar kewarung nah ini ini antara dua kemungkinan ini pesulap enggak punya gelip-gelipan jadinya alat juga sering bikin alat surat kalau bikin tapi yang alat tidak perlu disetting-setting pakai katoru beli katoru jadi kita dipotong-potong juga ya kalau banyak juga kepercuan Oke teman-teman cukup saya Mr. Ajay dari Jogesengkartu salam Kak Adli Ningrat mantap mantap saya Kak Usmut Ustadz Imut Ustadz Mainkartu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berita terkini 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 Terima kasih.